Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangsa Tartar berasal dari Gurung Gobi di ujung Cina bagian utara Mereka adalah kabilah pengembala yang menyebah berhala, bintang dan sujud kepada matahari Ketika matahari terbit, agama yang tersebar di kalangan mereka disebut Samaniyah Mereka ini mengagumkan arwah leluhur Kata Tartar digunakan untuk menyebut kabilah Mongol, Turki, Uyghur, Saljuk dan suku yang mendiami kawasan ini Istilah Tartar digunakan untuk semua kabilah Mongol dan Turki Yang kelak menjadi tonggak berdirinya hilafah Usmania Melihat cengkraman gengiskan atas kabilah lain Karena itu etnis Mongol digunakan untuk menyebut mayoritas penduduk di benua Asia yang berkulit kuning Bangsa Mongol pada era gengiskan dan anak cucunya sebagaimana telah diketahui secara luas Telah menaklukkan banyak wilayah Pada puncak kekuasaannya, mereka mengendalikan wilayah Asia Tengah China, Rusia, sebagian Timur Tengah dan Eropa Timur Mongol pada masa itu adalah bangsa penakluk Tetapi kekuatan utamanya ada pada militer Bukan pada ilmu pengetahuan dan sistem keyakinan yang kuat Sehingga pada akhirnya orang-orang Mongol ini terpengaruh oleh agama dan keberdayaan bangsa yang ditaklukkannya Pertanyaannya apa pengaruh Mongol dalam sejarah kaum muslimin selain pembunuhan dan pembantaian Saat itu Baghdad kalut, penuh prahara dan ancaman dari seluruh penjuru mata angin Pasukan Mongol yang kabarnya ganas dan ulung menugang kuda sejenak lagi sampai di pintu-pintu Baghdad Bersiap melahap segala yang ada, membunuh yang hidup, merobohkan yang tegak Membakar yang utuh dan menghancurkan bukan sekedar orang Arab Mereka berniat melenyapkan peradaban Sekedar sebuah pengetahuan, mata air sejarah mengabarkan pada kita Bahwa hanya ada dua orang yang tak pernah mengalami kekalahan dalam perang Yaitu Gengiskan yang merajai Mongol dan Khalid bin Walid sang pedang Allah Maka saat itu kaum muslimin sedang menghadapi anak cucu Gengiskan Yang saat itu namanya merebak sampai ke penjuru dunia sebagai pasukan yang tak pernah kalah perang Kejatuhan Baghdad yang saat itu adalah kota paling indah di muka bumi Tidak bisa dihindari lagi Pasukan Mongol yang dipimpin Hulagukan memasuki Baghdad dengan penuh penghinaan Wanita-wanita Mongol datang berbekal pisau dan dengan ringannya membunuhi sekelompok lelaki Arab Sebab saat Baghdad jatuh mental dan percaya diri kaum muslimin begitu rapuh Saat itu tahun 1258 Masehi mereka menghancurkan umat Islam setelah sebelumnya menjajah Polandia, Moskow, dan Bulgaria di Eropa Ketika sampai di Bukhara, pasukan Mongol mengumpulkan umat Islam di masjid-masjid dan menyembelih mereka Lalu ketika mereka membobol gerbang Samarkan Dengan beringasnya mereka menggiring umat Islam disana keluar kota Lalu membantai mereka hingga bisa membuat piramida dari tumpukan kepala kaum muslimin Ketika mereka memasuki Gorgon, jiwa ini sang ahli sejarah menyebutkan ada 50 ribu tentara Mongol Setiap dari mereka diwajibkan membunuh 24 muslim Memori tentang Mongol yang hilang dari benak kaum muslimin Bahwa Mongol mulai masuk Islam setelah 35 tahun mereka memasuki wilayah kaum muslim Belum sampai setengah abad mereka memasuki wilayah kaum muslim Kecuali mayoritas mereka menjadi seorang muslim Memang tidak bisa dipengkiri setelah peristiwa serangan mereka terhadap Baghdad Dan 35 tahun mereka di negeri kaum muslim Karakter mereka tidak hilang kecuali setelah mereka memeluk Islam Padahal dari aspek akidah dan dakwah Islam Jelas tidak sehebat di masa generasi muslim pertama Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap sisi positif mereka dalam sejarah kaum muslimin Juga kontribusi mereka dalam meningkatnya wilayah Islam yang belum pernah terjadi sebelumnya Bahkan belum bisa diulang hingga sekarang Melalui tangan mereka, bangsa Mongol, Allah memuliakan kembali Islam Mereka juga telah berhasil menaklukkan berbagai wilayah yang dengan kekuasaan kaum muslimin kokoh untuk jangka waktu yang lama Bahkan tak sedikit dari mereka yang memerangi sesama suku mereka demi Islam Masuknya Islam ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum pernah dijamah kaum muslimin Pengaruh mereka di sana meski berbagai upaya terus menerus dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan dan memusnahkan mereka Karena itu bisa dikatakan bahwa Mongol mewariskan negeri Islam yang begitu luas Dari ujung timur hingga perbatasan wilayah barat dan perbatasan Asia Eropa Karena itu merupakan hal yang aneh ketika bangsa pemenang perang justru tunduk kepada Islam yang pemeluknya mereka kalahkan Biasanya bangsa yang menang akan diikuti oleh umat yang kalah Tetapi tidak dengan Islam dan kaum muslim Justru Tartar tunduk kepada Islam dan kaum muslimin, umat yang ditundukkannya Bahkan bangsa Tartar ini memeluk agama mereka pada posisi yang paling kuat dan puncak kekuasaannya Pasukan Mongol yang dulu menjajah kaum muslimin menjadi sebuah generasi muslimin baru Yang bukan saja berislam, namun mereka menjadi penebar dakwah Islam Kita akan mengenal dinasti Mohul dengan seorang tokoh dengan nama Timur Leng Sekalipun mereka menjadi muslim yang penuh dengan kontroversi sebab proses belajar mereka yang belum tutas Mereka pada 80 tahun kemudian menjadi penteng penjaga wilayah Islam di Persia Dan bahkan menjangkau India Dalam masa penjajahan Mohul itu, para da'i sekalipun terancam menyawanya tetap menyebarkan Islam Mendatangi prajurit-prajurit Mongol Peran dakwah masa penjajahan Mongol atas dunia Islam diisi dengan kepahlawanan para muslimah Mereka mengajak wanita-wanita Mongol untuk memeluk Islam Kemudian merembet pada suami-suami mereka Sekalipun nyawa terancam dan kata kematian begitu dekat Para da'i dan da'iah ini yakin bahwa inilah jalan Allah Jikapun mereka mati, matinya dalam keadaan sahid Dakwah Islam tersebar di kalangan bangsa ini melalui tangan-tangan para pengemban Islam Terwujudlah apa yang belum pernah diwujudkan sebelumnya Ada naluri kepahlawanan dalam umat ini yang membuatnya bisa mengubah alur sejarah Sebab itu jika kita lihat zaman ini, hari ini Bukan tidak mungkin bangsa-bangsa yang mengayakiti umat Islam di rohingnya Musi Islam yang memerangi Islam di Eropa justru di masa depan akan menjadi penteng penjaga Islam selanjutnya Seperti halnya bangsa tartar di masa lalu Terima kasih telah menonton!